Halo sahabat kacong kreatif dimanapun kalian berada Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan semua urusannya Amin Amin Nah jika kalian memiliki kompor minyak tanah seperti ini guys Jangan dibuang ya Karena kompor minyak tanah ini kita bisa manfaatkan untuk dijadikan kompor gas LPG Oke Nah bagaimana caranya? Simak videonya dan jangan lupa dukung selalu channel kacong kreatif Like, comment, share dan ikutin selalu ya teman-teman Oke Sebelum kita rakit kita cuci dulu guys kompornya dan kita cek terlebih dahulu Oke Oke guys ini dia kompornya sudah dicuci dan sudah kita cek guys Nah jadi yang kita butuhkan adalah tempat kompornya dan tempat minyak ini guys Karena tempat minyak ini kita gunakan untuk pangkon mesin kompornya ya guys ya Seperti ini Langsung saja tanpa basi-basi kita langsung garap saja guys Pertama-tama kita akan belah dulu ya guys ya Tempat minyaknya ini menjadi dua guys ya Bisa menggunakan cutter dan juga bisa menggunakan gerinda ya guys ya Dikarenakan ini aluminium jadi menggunakan cutter pun bisa Nah jadi harus presisi pas tengahnya guys Karena ini yang akan kita buat untuk pangkon mesinnya guys Oke guys setelah terbelah seperti ini langsung saja kita siapkan mesin kompornya Ini saya menggunakan mesin kompor Rina ya guys ya Tapi bebas menggunakan mesin apa saja bebas Dan kemudian kita akan pukul-pukul di bagian tengah sini Agar penyok sedikit ya ke dalam ya guys ya Ini fungsinya untuk pangkon mesinnya supaya enak dibaut ya guys ya Supaya rata Lalu kemudian kita akan bolongin di bagian tengah sini ya guys ya Untuk tempat mesinnya guys Nah jadi disini kita buat tiga bolongan seperti ini guys Oke guys langsung saja kita pasang ya mesinnya Kita baut seperti ini guys Jadi harus pas dengan tempat bautnya guys ya Nah ini tinggal kita baut Dan hasilnya seperti ini guys Dan untuk langkah berikutnya kita akan paskan dulu ya guys ya Dengan tempat kompornya ini guys Nah kita sediakan juga disini tungkunya ya Ini saya menggunakan tempat pengapian Rinai Tipe Rinai 602 ya guys ya Nah ini pengapiannya sedang tapi apinya sangat besar Nah kita harus presisikan juga pas di tengah-tengah sini ya guys ya Di tengah-tengah diameternya kita paskan Kita pasangkan dulu kita pasang dulu guys Nah ini harus pas presisi Apabila sudah presisi seperti ini Kemudian kita akan beri tanda dengan cara digaris ya guys ya Nah digaris seperti ini agar kita tahu ya Nah apabila sudah digaris seperti ini Kemudian kita akan potong ya di bagian samping sini ya guys ya Untuk pangkon bautnya ya guys ya Nah jadi hasilnya seperti ini ya guys ya Setelah dipotong jadi buatlah seperti ini ya Bisa menggunakan gunting ya guys ya Dan apabila sudah seperti ini tinggal kita pasang di tempat kompornya Seperti ini guys Nah seperti ini Kemudian kita akan bolongin untuk tempat bautnya ya guys ya Kita bor dulu boleh dibaut atau boleh paku tembak Tetapi saya menyarankan dibaut saja Agar ketika nanti mau diservis Sangat mudah untuk dibongkarnya ya guys ya Nah ini kita lakukan pengeboran Dan kemudian kita baut ya guys ya Kita kasih 4 baut di bagian kompornya guys Setelah dikasih baut seperti ini guys Lanjut kita akan membuat pangkon tempat pengapian ini ya guys ya Nah jadi kita buat bisa dibuatkan menggunakan galvalum atau bekas kompor ya guys ya Nah ini saya membuatnya dengan bekas kompor ya Palangnya kompor jadi tinggal kita paskan dengan kompor minyak tanahnya saja guys Ya Dan sebelum kita pasang alangkah baiknya teman-teman Buatkan dulu pangkon seperti ini ya guys ya Pangkon U seperti ini untuk dudukan Cerobong atau tempat pengapiannya ini guys Dan kemudian kita akan ngepaskan tingginya ya guys ya Kita atur dulu tingginya seberapa tinggi yang kita inginkan ya guys ya Yang penting tidak natap ke panci Nah apabila sudah pas seperti ini guys Tinggal kita baut saja guys Palang untuk pangkon tempat pengapian ini guys Oke guys ini dia palangnya sudah terpasang ya guys ya Dan terpasang dengan kuat Dan apabila sudah terpasang seperti ini Tinggal kita pasang U tempat pangkon untuk tempat pengapian itu ya guys ya Nah tinggal kita paskan tengah-tengah seperti ini guys Dan kita baut ya guys ya Nah ini dia guys Kompor kita sudah hampir jadi Tinggal kita pasang saja tempat pengapiannya ini ya guys ya Atau serobong apinya ini guys Kita pasang dan kita paskan Oke guys ini dia kompornya sudah jadi Ini kompor minyak tanah yang sudah dimodifikasi menjadi kompor gas LPG ya guys ya Nah jadi bahan bakarnya sudah dari LPG ya Bukan minyak tanah lagi Oke langsung saja kita coba ya guys ya Bismillahirrahmanirrahim Sudah nyala guys Apinya warna biru tapi tidak terlihat Jadi lampunya saya matikan terlebih dahulu Tuh apinya warna biru ya guys ya Dan apinya sangat besar guys Mantap Nah daripada dibuang lebih baik kita manfaatkan saja Kita ubah menjadi kompor gas LPG Oke Semoga bermanfaat ya guys ya Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa ikutin selalu channel Kacong Kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh